Intro Untuk memastikan logistik pemilu tepat jumlah, tepat jenis, tepat sasaran, tepat waktu, tepat kualitas dan efisien Bawaslu Kabupaten Majalengka lakukan inspeksi mendadak atau sidak ke beberapa gudang kotak surat suara PPK Salah satunya ke PPK Kecamatan Ligung Majalengka Dan dari hasil sidak tersebut, Bawaslu menemukan ratusan segel kotak surat suara dalam kondisi rusak Pihak PPK sendiri tidak mengetahui perihal mengenai kerusakan pada segel yang dari mana sumbernya Pihak PPK juga sedang menunggu kedatangan kotak surat suara yang hingga kini masih belum dikirim oleh pihak KPU Majalengka Yaitu kotak surat suara DPRD Kabupaten dan kotak surat suara DPRD Provinsi Dengan adanya temuan oleh Bawaslu terkait dengan segel kotak surat suara yang rusak Pihaknya akan segera berkoordinasi dengan KPU Majalengka Investigasi yang dilakukan oleh Bawaslu dan jajaran memang masih kita temukan distribusi logistik ini Itu agak cenderung telat ya Logistik masih ada yang belum sampai ke PPK Bagi kami di jajaran pengawas pemilu tentu ini tidak cukup baik gitu H-1 itu harus sudah di TPS Kita tidak menampikan bahwa hasil investigasi itu ada beberapa diantaranya yang rusak Gitu ya ada yang rusak ada yang kurang gitu ya terus juga ada yang tertukar Menyikap itu gimana Bawaslu sendiri? Nah kami mendorong Bawas Kecamatan untuk berkoordinasi dengan PPK agar secepatnya diambil langkah Paling tidak koordinasi dengan KPU Agar itu cepat dicarikan solusinya Agar jangan sampai saat proses pemungutan dan penghitungan suara Persoalan logistik masih menjadi persoalan Dari Majelengka Jawa Barat, Edward Ruspeng di Triberata TV Salam Triberata Selamat menikmati Terima kasih.